Intro Direktur Eksekutif Indobarometer M. Kodari menanggapi pernyataan Sekjen PDIP Hasto Cristianto yang menuding KPU membatasi suara paslon 03. Sebelumnya diberitakan Hasto menuduh KPU sengaja mengatur suara ganjar Mahfud tidak lebih dari 17%. Lantas, Ketua KPU Hashim Masari membantah tuduhan tersebut. Hashim menjelaskan bahwa persentase suara yang masuk ke KPU dari hasil perhitungan suara berjenjang mulai dari tingkat TPS. Tetapi Sekjen PDIP itu tetap tidak percaya pada perkataan yang dilontarkan Ketua KPU sebab Hasto mengatakan dia memiliki bukti yang menunjukkan suara ganjar Mahfud dibatasi di angka 17% saja oleh KPU. Direktur Eksekutif Indobarometer Kodari menyatakan lebih percaya kepada KPU dibandingkan apa yang dikatakan Hasto Cristianto. Alasannya KPU mengambil data berjenjang mulai dari TPS hingga ke pusat. Ia mengatakan tiap pemilu pastinya ada yang pro dan kontra terhadap hasil pemilu tersebut. Namun Mkodari yakin akan hasil pemilu 2024 nanti tidak akan jauh berbeda dengan hasil si rekap. Mas, Mas itu Mas yang kemarin menemuin algoritmanya stuck di 17% saja. Nah sedangkan sama KPU itu sudah dibantah nanti. Ya ini kan kekuatan di belakang KPU, KPU-nya sendiri nggak tahu. Bahkan KPU sendiri kan pura-pura nggak tahu ketika IP adresnya dipindahkan. Mereka menyangkal akhirnya telah ada bukti-bukti baru mengakui bagaimana mungkin data-data yang strategis kita menggunakan swasta. Yaitu Alibaba dan ada kepentingan geopolitik terkait dengan pertarungan antara Amerika Serikat dan China. Sehingga ini sudah tidak benar semuanya. Cara-cara berpolitik kita sudah mereduksi kedaulatan kita sebagai bangsa. Ini yang harus kita koreksi, maka ketika KPU mencoba menyanggah beberapa hal. Pertama, ketika serikat dimatikan, alasan dari KPU apa? Kan banyak serangan hackers. Itu tidak terbukti, itu sengaja manual sadon. Setelah mereka menyampaikan bukti-bukti dari jason script-nya, dari program-programnya, akhirnya mereka baru mengakui. Jadi ada suatu kekuatan besar di mana, oknum-oknum dari KPU itu menjadi subordinat dari kekuatan besar ini. Maka mereka membantah. Kita ada bukti-buktinya, programnya itu dirubah. Maka Gandhar Mahfud dilock 17%. Bahkan kemudian, kami punya bukti juga dari para pakar IT, ketika jason script ini dinormalisasi, Sebenarnya ini dua putaran, tapi nanti biar mereka yang berbicara. John Law Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.